Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Clara Amanda dalam program Tamu Kita Nah hari ini nih Tribuners kita bakalan ngebicarain hal yang menarik seputar maja gitu Nah tapi sebelum itu, sebelum kita nih langsung ke intinya Kita alangkah baiknya perkenalan dulu nih sama bintang tamu kita yang sangat keren pada hari ini Ada Farhan, silahkan Farhan, sahabat Tribuners Halo Tribuners di rumah, perkenalkan aku Farhan Saat ini juga sedang menjabat sebagai Dota Gendre Indonesia, Besad Vokasi Putra Ini kayaknya kedua kalinya di Tribunika Wow, udah langganan ternyata ya Kemarin masih sebagai Dota Gendre Sombar, sekarang udah upgrade dikit gitu Oke, jadi udah upgrade nih Tribuners Sebelum kita bahas nih, apa sih tema kita hari ini Jadi kita hari ini bakal ngebicarain tentang pendewasaan usia pernikahan nih Tapi sebelum kita masuk ke tema nih, tadi kan udah dispil dikit nih Kalau ternyata Farhan ini udah upgrade nih Dari yang awalnya Dota Gendre Sumatera Barat Terus sekarang udah tinggal nasional ya Nah, ini bisa ceritain gak sih, gimana sih kok bisa udah nyampe nasional itu, gimana perjalanannya? Perjalanan ke nasional, kalau kita bahas dari kota Padang sama Sombar Mungkin kita udah bahas kemarin nih Mungkin Tribuners bisa nonton di video sebelum-sebelumnya Nah, tapi sedikit spil terkait kejuangan aku di nasional kemarin itu Seperti mulai keberangkatan gitu di tanggal 27 Oktober kemarin gitu, Kak Terus kami dari Kontingen Sumatera Barat berangkat Terus di hari pertama kita langsung nanti ada sedikit perkenalan gitu lah, Kak Ataupun briefing dari panitianya untuk kegiatan opening seremonial Yang akan dilaksanakan keesokan harinya Nah, di opening seremoni itu tapi kita udah mulai nih, Kak Ada sedikit latihan-latihan kan kita udah menyiapkan Ataupun menghafal sebuah koreo yang akan kita tampilkan di malam puncaknya nanti gitu, Kak Sama malam opening seremoni Itu ada epic medley gitu, Kak Nah, jadi kita udah mulai hektik Semua duta dari 34 provinsi di Indonesia kita latihan bareng-bareng gitu Nah, jadi kayak latihan kita tuh kadang sampai jam 12 malam Tapi kita nggak capek, karena kita besoknya tahu bahwa kita akan menampilkan sesuatu untuk provinsi kita masing-masing Seperti itu Jadi, ya dengan penuh semangat pastinya kita latihan, kita mempersiapkan dan sampai dia keesokan harinya kita opening seremoni Nah, setelah itu kita punya rangkaian yang lain Kayak kita ada punya tes psikotestnya, ada tes wawancaranya, interviewnya, ada FGD Terus ada banyak rangkaian lainnya, Kak Seperti ada motion challenge juga Kita bahas sebuah isu dalam waktu satu menit Bagaimana cara kita nih menanggapi study case yang dikasih sama kepanitia di depan Semua penonton dari 34 provinsi Agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu Tapi, ya namanya kita mengemban amanah selempang dari provinsi Kita nggak boleh mengecewakan provinsi juga Hasil ya kita berusaha untuk maksimal nih, Kak, penampilan kita gitu kan Terus sampai ke tanggal 1 November itu di Senin malam kalau nggak salah Kita mulai di malam puncak nih di Taman Indonesia, kayak di kota Sumarang Kita outdoor nih, Kak Pertama kali Agender Indonesia melaksanakan grand finalnya outdoor Dan saat itu nggak tahu kenapa Biasanya kalau kita grand final itu kan deg-degan parah itu, Kak Tapi ini nggak sama sekali Kita malah enjoy se-enjoy-enjoynya Karena kita, aku juga udah ngedoktrin otak aku Bagaimana kayak kalau pergi ke sana itu Janganlah pergi untuk berkompetisi Tapi pergilah untuk bersenang-senang Itu sekedar untuk supaya aku tuh bisa enjoy Dan bisa, apa ya Bisa lebih merasakan apa sih part-part dari seleksinya itu gitu loh, Kak Jadi nggak ada tegang sama sekali gitu kan Nah sampai ke sana akhirnya doktrin itu berhasil Beneran enjoy, nggak ada tegang sama sekali Terus Q&A aku masuk top 13, Alhamdulillahnya Terus di sana Q&Anya 1 menit Waktu aku pass juga Pass, waktu udah terakhir ngomong itu udah 0-0-0-0 Bersyukur juga nih, Kak Karena nggak ada prepare sama sekali Tiba-tiba masuk top 13 disuruh speech untuk permasalahan Kenapa aku layak menjadi doktrin Indonesia Dan ya wassalam juga dan nggak apa-apa Karena aku juga nggak masuk top 13 Tapi mendapatkan kategori best advokasi putra Indonesia Dengan pasangan aku dari Kepulauan Tiau gitu, Kak Terus sedikit banyaknya lah Oke keren loh itu Berarti kemarin itu selalu menanamkan dalam diri enjoy the moment aja gitu ya Iya betul, feel the vibe sih gitu Oke luar biasa sekali Nah tadi kan udah membawa selempang, membawa nama baik Sumatera Barat ke nasional Nah balik dari nasional apa yang akan dilakukan untuk Sumatera Barat nih? Iya tentunya karena Farhan kebetulan dapat kategori best advokasi Dan juga bersama Kepulauan Tiau Kami nanti pengen mengkolaborasikan program kerja gitu kan Kak Kan pendelaian best advokasi ini juga dari bagaimana program kita berjalan Terus bagaimana kita mengiklankan atau mempromosikan program kerja kita gitu Nah jadi Farhan pengen nanti sama pasangan itu namanya itu Mila Jadi nanti kami pengen kolaborasi menyempurnakan sebuah program kerja yang akan berlaku untuk seluruh Indonesia lagi nih Kak Bukan hanya untuk Sumatera Barat Nah untuk Sumatera Barat pun pasti nanti akan tetap berkiprah dengan program-program kerja yang sudah Farhan canangkan di Sumatera Barat gitu Kak Oke keren kali ya Tribuners ternyata anak-anak muda sekarang ini sudah sangat luar biasa Sudah memikirkan ke depan seperti apa bangsa ini akan dibangun seperti itu Nah oke mungkin itu cerita luar biasa Farhan terkait bagaimana perjalanan dia dan teman-temannya di kancah nasional Nah kita bakalan masuk langsung nih ke tema kita nih Temanya sekarang mungkin sangat-sangat menarik untuk dibahas nih Tanggapan kamu sebagai duta gender Apa sih tanggapan kamu terhadap pernikahan Sekarang itu kan banyak tuh pernikahan yang belum memasuki usia dewasa gitu Nah gimana ditanggapan kamu sebagai duta gender Banyak resiko sih Kak kalau kita lihat-lihat kenapa Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan ada beberapa tuntutan ataupun beberapa dorongan yang Orang tersebut pengen untuk menikah di usia muda Kalau kita kan di gender itu ada pendewasan usia perkawinan ataupun PUP nih Kak Di hashtag 2125 keren 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria Seperti itu Nah tapi di berdasarkan undang-undang kita kan di umur 19 tahun kan udah boleh nikah Nikah sah secara negara juga gitu Dan agama pun juga sah Tapi kita lebih menganjurkan nih teman-teman semua tribuners di rumah untuk menikah tuh di usia 2125 aja gitu Karena kenapa di usia itulah kita bisa dibilang untuk kesiapan secara reproduksi Ada 10 dimensi lagi itu siap secara fisik gitu Kak Nah bagaimana cara kita tahu bahwa diri kita itu siap secara fisik mental dan segala macam ya Kalau di BKKBN kita sudah meluncurkan ada siapnikah.org Kak Jadi disana nanti silahkan diakses itu boleh untuk catin-catin dimanapun Apakah sudah siap nah disana dipertanyakan ada seperti questionnaire gitu sih Kak Tapi nanti akan ada dari 10 dimensi itu silahkan catin isi itu dengan jujur gitu Supaya tahu nanti indikatornya Karena output itu dalam bentuk nilai Jadi kalau nilai kita masih di bawah 80 Nanti ada rekomendasi nih Kak Dari BKKBN ataupun dari ahlinya Apa yang harus dilakukan seperti itu Karena jika 80 ke atas itu udah berarti udah bisa dikatakan siap untuk menikah Seperti itu Karena risikonya satu lagi ada itu KTD Kak Kadang ada kehamilan tak diinginkan Maksudnya itu dia nikah-nikah Tapi dia belum siap untuk hamil seperti itu Tapi ya namanya kayak orang yang sudah nikah sudah halal Toh siapa yang gak pengen untuk hamil Tapi ada aja nih Kak gitu Banyaklah konsekuensi yang dimana kita menikah di bawah usia 21-25 itu gitu Kak Oke jadi sangat penting sekali ya Tribuners untuk mengetahui kapan usia yang tepat untuk menikah Nah tadi ada disebutin bahwa pendewasaan usia pernikahan atau PUP Yang sesuai dengan tema kita pada hari ini Nah mengapa sih penting untuk remaja-remaja atau catin-catin nih Mengetahui apa itu PUP gitu Ya PUP itu pendewasaan usia perkawinan Tribuners di rumah Jadi kenapa kita penting untuk tahu Supaya tidak ada lagi dan supaya kita bisa menunjukkan Indonesia emas itu tepat waktu gitu Kak Karena PUP itu bisa memperlambat terjadinya Indonesia emas nanti Kak Karena kenapa Fran bilang seperti itu Dari PUP kan kita bisa tahu nih Jika seorang ibu ataupun seorang ayah itu punya anak di bawah usia 21-25 Artinya itu resiko stuntingnya juga tinggi gitu Kak Risiko melahirkan anak stunting Nah anak stunting sebagaimana kita tahu Dia akan punya kognitif yang tidak secepat perkembangan anak pada biasanya Dan kondisi badannya pun sedikit di bawah anak normal Agak lebih pendek seperti itu kan Kak Otomatis anak stunting tersebut rentan terjerat dari penyakit Terus kognitifnya lambat Dan itu bisa menghambat terjadinya Indonesia emas 2045 Maka dari itu kita bisa mencegah nih Kak Langkah preventif bisa kita lakukan dengan cara apa Menikah di usia 21-25 Sesimpel itu sebenarnya Kak Supaya Indonesia emas 2045 itu tepat waktu kita wujudkan seperti itu Ternyata tribuners dampak dari PUP ini sangat besar ya Bukan hanya sekedar kita mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pernikahan Tapi juga kita membantu negara Seperti itu Apa saja sih dampak yang diterima remaja Jika mereka itu menikah tidak pada usia seharusnya tadi kan Selain yang tadi stunting atau segala macam itu Secara umum apa saja gitu Dampak bagi remajanya kalau kita bisa tinjau dari aspek kesehatan banyak Kak Apalagi bagi calon ibu nih Kak Yang belum kita bisa bilang belum 21 tahun Ya kesiapan fisik ibu itu belum matang secara utuh Karena seperti rahimnya itu yang belum siap Karena itu udah menurut penelitian bahwa di 21 tahun itu Baru insya Allah itu siap rahim untuk menopang sebuah janin gitu Kak Risikonya ya Kak ibunya nanti bisa keguguran jika tersebut jika bisa melahirkan juga Terus ibu tersebut kesehatannya menurun Nah bisa juga risiko kekurangan darah nanti kalau melahirkan Banyak sih Kak dan apalagi itu risiko-risiko kesehatan yang bisa menjerat calon ibu Lebih ke calon ibu sebenarnya sih Kak risikonya Tapi kalau si calon ayah ya Kualitas sperma yang belum matang secara utuh Dan itu kan bisa menurunkan Kualitas janin yang akan dilahirkan nanti gitu Kak Makanya kayak Sepenting itu sebenarnya untuk kita tahu nih PUP itu di usia 21-25 Terus penyebabnya apa Akibatnya apa Dan kita harus coba mikir panjang ke depannya nih teman-teman Karena kan kita punya target nih untuk 2045 Indonesia emas kan Indonesia maju gitu Coba dari sekarang gitu Kak Oke Jadi tribuners pikir matang-matang dulu ya sebelum menikah Nah ini nih menurut aku aku agak penasaran nih sama Kenapa sih anak-anak remaja itu memutuskan menikah nih menurut Farhan yang mungkin masih di kategori remaja gitu Apa sih kira-kira yang membuat mereka kepikiran nih untuk Kayaknya gue nikah deh gitu Banyak sih Kak Kalau kayak gitu Apalagi kemarin tuh semenjak tren ada sepasang artis muda Dia ngeabadikan konten via TikTok Dan semenjak itu Farhan rasa orang banyak-banyak untuk FOMO gitu loh Kak Oke Jadi kayak pengen juga nih Karena dia ngeliat ya ini sepasangan muda itu hidupnya enak Terus kayak dia bulan madu kayak gini Ya itu mereka gitu loh Ada satu mungkin kita tahu ada privilege bagi orang-orang yang berada Dan apalagi kan kalau kita mikir nikah itu kan kita gak cuma mikir bagaimana resepsi nanti gitu loh Kak Bagaimana akad nanti Tapi kita mikir setelah itu kita hidupnya pakai apa gitu Pakai uang kan gitu Apalagi kalau semisal kita remaja nikah di usia kecil ataupun di usia di bawah itu Apa kita udah punya penghasilan tetap tentu pertanyaan bagi kita gitu Nah jika tidak sama apa kita makan gitu Nah ya namanya mereka tuh sepasang artis yang mereka udah punya penghasilan dan mereka udah punya tabungan seperti itu teman-teman Dan otomatis mereka bisa menghidupkan kehidupan mereka pasca pernikahan gitu Dan apalagi mereka juga tidak dikatakan terlalu muda sih kan untuk menikah tapi ya masih muda gitu Nah makanya semenjak itu remaja-remaja ini ikut-ikutan pada banyak nih bikin apalagi juga banyak artis-artis yang mulai bikin tren nikah-nikah muda gitu Oke pomo ya ternyata Iya banyak ternyata salah dilihat-lihat gitu Kak Tapi kalau kita lihat dari segi adat masih ada dari beberapa daerah di Sumatera Barat terkhususnya itu yang emang masih kental untuk adat budaya pernikahan di usia Masih bisa dikatakan remaja gitu Kak 19 tahunan gitu Oke jadi tribuners jangan FOMO ya orang nikah lu nikah itu gak boleh ya Emang udah punya duit kah udah punya penghasilan kah Jangan mikirin pas barale-nya aja after barale nanti makan apa hidupnya seperti apa harus dipikirkan lagi ya Oke mungkin ini pertanyaan terakhir Nah ini alih-alih mikirin nikah nih remaja seharusnya ngapain sih remaja itu gitu Kita sebagai remaja apalagi kita nanti akan mengisi kursi-kursi kekosongan yang nanti akan di pejabat atau apa Ya kita akan terus-terus mengupgrade kapasitas diri gitu Kak Karena kenapa? Itulah yang bisa kita persiapkan dari sekarang teman-teman tribuners di rumah Tapi selain itu dari sekarang kita bisa menerapkan yang namanya itu meaningful youth participation Artinya kita tuh bukanlah sebuah objek dari sebuah pembangunan dari negara ini Melainkan adalah kita subjek pembangunan yang artinya kita itu harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di negara kita ini gitu Kak Karena kita lah teman-teman yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan, swasta, dari sektor manapun lah itu Kita yang melanjutkan nantinya Jadi kita harus tahu nih bagaimana langkah kita, bagaimana persiapan kita nantinya Maka dari itu cobalah dari sekarang kita untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan soft skill, hard skill, life skill, apapun lah itu bentuk skill-skill Silahkan kita gali terus Dan satu lagi, kalau misal teman-teman kuliah hanya untuk menguasai ilmu pengetahuan yang teman-teman fokuskan Jangan salah nanti banyak di luar sana orang-orang yang tuh kerja bahkan di luar dari background latar belakang kuliahnya seperti itu Kita harus menguasai banyak ilmu Karena kita gak bakal, kalau kita kekeh untuk menguasai cuma satu ilmu dan kita bekerja di linear itu aja Agak susah sih sebenarnya gitu, kita bakal cari pekerjaan nanti gitu Apalagi kita tahu kalau untuk lapangan pekerja di Indonesia itu sudah sedikit Dan sekarang juga banyak program kerja lagi Banyak luar pekerjaan yang baru-baru muncul nih Kayak yang dulunya gak ada social media specialist, banyak lah gitu Makanya kayak kita harus kuasai dari sektor apapun supaya kita bisa sukses nanti gitu Jangan kekeh sama ilmu sendiri gitu Jangan cepat puas sama pencapaian gitu Terus lama upgrade diri gitu Oke Tadi aku yang menarik banget itu Anak muda itu adalah subjek pembangunan bukan objek pembangunan Jadi seperti itu tribuners jangan hanya sebagai remaja jangan hanya berpaku Oh gue harus ini nih gitu Sementara di luar sana masih banyak kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan sebenarnya Seperti itu Nah mungkin untuk terakhir silahkan closing statementnya Closing statement dari aku simple teman-teman Karena kita remaja kita akan terus berproses Maka cobalah libatkan diri teman-teman dalam segala aspek pembangunan di negara kita ini Upgrade diri teman-teman terus Terus jangan lupa untuk selalu mendidikasikan dirinya untuk negara kita Karena sejatinya negara itu butuh kita orang-orang yang selalu lapar akan ilmu gitu teman-teman Maka terus lama upgrade diri Karena kita itu istimewa masing-masing dari kita Seperti itu Oke tribuners Kita istimewa jadi upgrade diri terus-terus ya Jangan hanya puas dengan apa yang udah kita dapatkan Seperti itu Oke tribuners itulah pembicaraan kita pada hari ini Yang sangat menarik yang pastinya banyak ilmu Terima kasih untuk perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!